Yo, alright guys, welcome back to Black Chuan, terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini ya pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbicara mengenai kripto news jadi ada yang diburu dan ada juga yang siap-siap untuk melaju kencang teman-teman dan coin apa yang akan melaju kencang tersebut akan kita bahas di video kali ini ya dan siapa yang sebenarnya diburu dan pantas kadia diburu juga akan kita bahas disini teman-teman tetapi untuk pertama disini kita lihat dulu keadaan market ya disini untuk bitcoin itu akhirnya berhasil nutup di atas 23 ribu untuk candle bulanannya teman-teman ya dan memang ada penurunan sekarang ini tetapi menurut saya ini masih healthy-healthy correction dan ini yang pertama kita bahas dulu ya ini dari twitter teman-teman saya di tweet ini oleh Kelana Perdana ya teman-teman saya diingatkan ini mengenai Jim Cramer disini teman-teman ya para analis ya ataupun pakar-pakar strategi itu sudah semakin beris sekarang katanya dia dan biarkan aroma negatif yang dari mereka itu akan membawa harga ini semakin lebih rendah seperti yang dikatakan oleh dia di nightclub bulletinnya teman-teman dan unik menurut saya apa yang disampaikan oleh dia disini ya si Jim Cramer ini karena kan kita tahu dia ini adalah pakar inverse teman-teman jadi semua ucapannya si Jim Cramer ini kebalikan teman-teman inverse dan itu sudah dibuktikan dengan beberapa kali kesempatan ketika dia men-tweet tentang bitcoin bullruns ataupun bear time ya bearish malah yang terjadi adalah kebalikannya teman-teman dan berkaitan dengan kripto ini memang beruntun ya FUD ini banyak sekali ya tetapi akhirnya teman-teman ini yang terakhir saya bahas itu tentang IMF ya IMF ini akan memban kripto katanya tetapi begitu keluar berita-beritanya Cina yang akan membuka untuk retail traders dia akhirnya mengganti lagi narasinya dia bilang sekarang ini tidak di-ban tetapi akan diregulasi takut juga bos takut juga mereka ini karena kan selama ini kan yang kita tahu dari 2012 itu Cina ban-ban-ban-ban bitcoin kripto segala macam Amerika welcome dan ketika Cina melunak mereka mulai buka gerbang ya rencana buka gerbang untuk retail traders IMF ini mikir ya terutama Amerika disini berpikir 2 kali 3 kali 4 kali ya wah bakalan disikat kita ini hegemoni dolar itu akan habis ini kalau begini ceritanya makanya sekarang mereka melunak terhadap IMF dan kayak gini-gini itu sudah biasa lah narasi-narasi jelek-jelek itu pada akhirnya akan selesai juga teman-teman jadi untuk kita yang long term disini menurut saya aman lah, santai aja lah, nikmati aja, enjoy the ride lah jadi kalau dia naik ya mungkin kita bisa tipe-tipe pembelian kita yang di bawah kemudian kalau dia turun disitu kita lihat kesempatan untuk melihat aset-aset mana yang sudah terlalu dalam minusnya untuk kita beli dan untuk short term trading kita itu bisa dapat profit 20-30%, 10% itu sudah cukup teman-teman tetapi yang long investmentnya gak usah takut kita disini kemudian teman-teman ya, disinilah yang saya katakan tadi itu mengenai kenapa ini diburu ini ada yang diburu dan ada juga yang sudah siap-siap untuk melaju lebih kencang jadi disini teman-teman ya, SEC Chairman ini menjelaskan ya bahwa semua token di crypto kecuali Bitcoin itu merupakan sekuritas teman-teman dan Gary Gensler menyatakan alasannya seperti ini teman-teman semuanya selain Bitcoin Anda dapat menemukan di situs web Anda dapat menemukan sekelompok pengusaha kemudian mereka mungkin menyiapkan entitas hukum mereka di tempat perlindungan pajak luar negeri dan mereka mungkin punya yayasan atau institusi mereka mungkin menggunakan jasa pengacara untuk mencoba melakukan arbitrasi dan membuatnya sulit secara jurisdiksi ya atau sebagainya dan berkaitan dengan klaim dari Gary Gensler tersebut teman-teman ada yang menarik ini ini diungkapkan oleh seorang pengacara yang bernama Jack Servinsky ya dan dia men-tweet teman-teman Gary Gensler ini mungkin telah memutuskan sebelumnya ya bahwa setiap aset digital selain Bitcoin itu adalah sekuritas tetapi pendapatnya bukanlah hukum jadi kita catat disini baik-baik teman-teman pendapatnya Gary Gensler itu bukanlah hukum teman-teman jadi hal-hal seperti ini teman-teman ya jangan sampai membuat kita ketakutan lah seperti itu ya karena yang seharusnya meregulasi ya ini ada pendapat yang menarik sekali menurut saya disini SEC ini seharusnya bukan dia yang meregulasi terutama yang stablecoin teman-teman dan ini dikatakan oleh CEO dari Circle ya jadi disini dia katakan ya bahwa yang seharusnya meregulasi kripto itu seharusnya itu adalah banking regulator teman-teman dan mereka itu lebih tepat untuk meregulasi stablecoin terutama disini ya yang dibicarakan disini isu utamanya adalah stablecoin tersebut ya teman-teman tetapi Gary Gensler ini memang kayak orang tuli-tuli aja teman-teman ya karena ini yang dia lakukan ini sebelumnya ya oke lah kita tahu FTX itu bermasalah tetapi kok lama banget dia prosesnya seperti itu teman-teman pas dia sudah dicium aroma-aroma kedekatan dengan CSBF tersebut teman-teman barulah dia bikin semacam tindakan seperti itu dan per tanggal 28 Februari kemarin itu teman-teman ya dia mencharge ini Nisad Singh yang merupakan CEO dari lead engineer FTX trading ya teman-teman untuk rolesnya dia perannya dia di dalam multi-year scheme of defraud ya atau penipuan investor di FTX teman-teman dan yang terbaru lagi teman-teman yang dituntut oleh SEC ini adalah ini nih Robinhood Robinhood menerima investigate subwena atau tuntutan hukum dari SEC ya untuk crypto listing teman-teman dia lupa Gary Gensler ini di dalam Robinhood ini teman-teman tidak hanya orang-orang biasa retail disini banyak juga pejabat-pejabat Amerika Serikat itu yang simpan dana di dalam ini nih Robinhood ini teman-teman jadi kita tunggu permainan ini semakin menarik ini teman-teman ya dan saya kutip perkataan dari pihak Robinhood tersebut teman-teman dia katakan seperti ini singkatnya setelah FTX mengajukan kebangkrutan pada 11 November 2022 dan setelah beberapa bursa perdagangan crypto lainnya ya atau exchange lainnya itu mengalami kebangkrutan kami justru menerima subwena atau penyelidikan ya dari SEC terkait antara lain listing cryptocurrency seperti RHC ya dan penyimpanan cryptocurrency serta operasi di platform tersebut teman-teman jadi memang semakin liar ini idenya si Gary Gensler disini teman-teman ya dan lagi-lagi saya ingin menyatakan seperti ini meskipun dia ini nuntut sana sini ya menurut saya semua yang dikatakan oleh si Gary Gensler ini ya mau semua aset altcoins atau crypto itu dianggap sebagai sekuritas dan bitcoin saja yang tidak itu bukanlah hukum perkataannya Gary Gensler bukanlah hukum karena saya tetap dengan pandangan saya seperti ini teman-teman ya bahwa pertengahan tahun ini ke depannya ya menjelang masuk ke pemilihan umum orang-orang seperti Gary Gensler ini mungkin akan digantikan dengan orang lain atau dia akan mendapatkan semacam instruksi untuk sedikit lebih melunaklah kepada crypto karena mengingat tahun politik akan datang seperti itu teman-teman ya dan sampai saat ini pun kan the Fed itu masih dengan tingkat suku bunganya ya yang mereka lakukan dan printer itu masih belum bekerja sekarang ini teman-teman dan selama printernya The Fed belum bekerja dia akan berusaha dengan berbagai macam tangan-tangannya ini salah satunya Gary Gensler untuk memasukkan uang ke dalam negara menarik lagi uang dari peredaran teman-teman supaya nanti ketika dia melakukan quantitative easing ini si Amerika ini dia punya budget selain dari mereka akan menjalankan mesin printernya teman-teman seperti itu saya melihat ini jadi tidak ada FUD ataupun penurunan harga yang tidak berakhir teman-teman sama dengan kenaikan kalau kita lihat maik terus pasti akan ada satu titik di mana akan dia berbalik dan seperti itu juga kita harus melihat kondisi market yang sedang beris seperti ini tidak akan selamanya akan seperti ini teman-teman hanya masalah waktu saja dan yang sabar yang akan keluar sebagai pemenang di sini untuk sementara ini kita biarkan saja si Gary Gensler ini bermain-main ya memainkan narasi segala macam di Amerika dan sekarang ini kita beralih ke Polygon Matic teman-teman ini merupakan salah satu coin yang saya anggap ya kalau tadi itu kita bilang ada yang dikejar ada yang diburu dan ada juga yang sedang ingin melaju kencang dan kemungkinan besar akan melaju kencang teman-teman dan itu menurut saya di sini adalah Polygon Matic guys Polygon Matic ini diprediksikan akan rally bagus ya kedepannya itu ketika nanti itu Maret 27 ya tanggal 27 Maret itu akan ada ZK EVM coming to Polygon Matic teman-teman setelah sekian lama ini dari timnya mereka ini untuk mempush ya mengenai ZK EVM ini ya Polygon Labs ini akan mengumumkan peluncuran untuk Polygon ZK EVM Minet Beta itu akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 teman-teman jadi event seperti ini jangan sampai kita lewatkan ya teman-teman karena menurut tim mereka ya tesnet dari ZK EVM ini akan membawa minat serta pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya ya di ekosistem mereka itu dan setelah ZK EVM ini terjadi teman-teman ini akan membuat transaksi di mereka itu lebih cepat lebih murah dan lebih aman teman-teman karena kan selama ini kan kita tahu nih biaya transaksi di atas jaringannya Ethereum itu mahal teman-teman sehingga muncullah layer 2 ini si Polygon Matic ini untuk memudahkan kita untuk tetap berada di atas jaringan Ethereum tetapi dijembatani oleh si Polygon ini teman-teman jadi dengan adanya Polygon ini dengan ZK EVM tersebut ya akan memungkinkan ini para user untuk menjalankan smart contract Ethereum itu tanpa perlu biaya gas yang tinggi teman-teman dan membuat transaksi itu lebih cepat lebih murah kemudian untuk harga nih teman-teman kita lihat nih prediksinya ini meskipun sekarang ini kita lihat ya berdarah-darah ini si Polygon Matic ini teman-teman ya kalau kita lihat ke chartnya langsung di sini teman-teman saya ambil dari Crypto News untuk sementara ini ya dengan trading satu harinya di Binance ya untuk Polygon Matic ini dia ini masih jauh dari support di sini teman-teman jadi ada ekspektasi ini dari analis bahwa di support 1,2 ini diharapkan ya itu bisa terjadi bounce ini sampai kemungkinan bisa tembus ke resisten di 1,6 tetapi ada juga yang kemungkinan besar dia akan retest dulu ke level wilayah 1 dolaran ini teman-teman ya 1 dolar lah seperti itu di bawah 1,2 sekarang dan kalau kita melihat bahwa akan ada update yang besar yang akan terjadi di bulan Maret ini untuk Polygon sepertinya para traders investor itu sudah mulai merancang posisi mereka mau ambil di mana mungkin ada yang sudah ambil di 1,2 sekarang ataupun mereka sudah pasang posisi buy di bawah itu lagi teman-teman ya jadi untuk yang short term traders ya menurut saya di sini short term traders itu pasti akan ambil posisi yang bagus untuk Polygon Matic ini mungkin akan sedikit menunggu tetapi yakin saya bahwa mereka itu orang-orang yang sabar dan sudah pengalaman ya di dalam trading dan pasang jaring-jaring bawah kemungkinan ya kalau kena dan ekspektasi saya untuk Polygon Matic ini teman-teman ya untuk kedatangan ZK EVM ini teman-teman di Polygon Matic akan membawa harganya itu semakin lebih tinggi ya mungkin akan bisa tembus 1,6 itu prediksi saya teman-teman ya jadi teman-teman yang ingin melakukan pembelian terhadap Polygon Matic ini tetap melakukan riset kalian secara mandiri teman-teman do your own riset teman-teman jangan sampai kalian terlalu gegabah ataupun FOMO akhirnya nanti nyangkut teman-teman jadi upgrade itu menurut saya tetap menjadikan kita acuan ya untuk melihat seperti apa pergerakan ke depannya untuk Polygon Matic ini dan terakhir di sini teman-teman saya ingin bicara mengenai FUD yang terjadi terhadap Binance ya jadi para investor Lepel Hugh ya Shark itu sedang dumping Binance mereka teman-teman karena berita yang tidak menyenangkan sekarang ini muncul dari Amerika kemudian persaingan mereka antara Binance dengan Coinbase itu juga semakin memanah sekarang ini jadi kalau misalnya ini akan semakin banyak FUD yang datang ke BNB sepertinya di situ akan menjadi pembelian yang bagus ya seandainya bisa dibawa 200 dolar untuk per satu coin BNB teman-teman itu pendapat saya di sini ya bahwa itu bisa terjadi I don't know guys I don't know tetapi saya ingin itu terjadi kalau bisa karena masa depan dari BNB ini masih sangat-sangat cerah menurut saya teman-teman so guys jadi memang ada yang sedang diburu sekarang ini dan ada yang di hunting habis-habisan sekarang ini tetapi menurut saya yang di hunt itu kuat-kuat kok sekarang ini mereka sedang bertahan dan ada juga yang akan melaju kencang itu prediksinya poligon metik ini ke depan ini seperti apa nanti kita akan lihat perkembangannya teman-teman untuk sementara ini kita harus tetap pantau dulu steady dan jangan terlalu FOMO ataupun panik ya teman-teman demikian video kali ini terima kasih telah menonton teman-teman salam Black Chuan peace my friend